Dan aku ada sedikit tidak terima dengan sebutan anak mami. Dan aku meminta klarifikasi. Waktu gue baca di media itu gue gak terima. Anak mami itu kayaknya gimana banget, itu salah banget. Lo sebenarnya dendam gak sama El? Ya, sejujurnya sih tante. Lo terima gak kekalahan lo kemarin sama El? Mau rematch lagi kapan? Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al-Elul TV, HUHA. Dan hari ini aku sengaja memanggil binang tamu yang sangat kemarin rame sekali. Rame duel bersama anakku dan aku ada sedikit tidak terima dengan sebutan anak mami. Dan aku meminta klarifikasi dari dia langsung. Kenapa manggil anak mami? Jangan beri niko! Kenapa manggil anak mami? Karena kebiasaan tante. Mama aku dipanggilnya mami soalnya. Oh mami ya? Iya, sama temen aku dipanggilnya mami. Gitu? Iya, jadi kebawa. Jadi kebawa ya. Harusnya kan lo bilangnya anak bunda bukan anak mami. Aku gak tau sebutannya bunda. Ini masih rame di sosmed ya, pertandingan kemarin Jeffrey lawan El. Dan Jeffrey udah ngomong di media bahwa ini pertandingan yang sangat fair. Tapi netizen banyak gak terima. Itu gimana tuh? Gak tau ya mungkin karena rasa kepemilikan mereka terlalu tinggi aja kali ya. Makanya banyak yang gak suka sama hasil dari jurinya. Tapi menurut aku fair sih. Karena pas aku nonton lagi emang tinjunya El. Banyak yang masuk. On point. On point. Karena tangannya panjang banget kan. Jadi aku mau ngeliat mau ninju kemana nih? Mau ninju kemana nih? Kayak ganggu aja gitu. Tapi emang di ronde ketempat lo emang lemes ya? Emang aku habis nafasnya di ronde keempat. Itu berarti karena apa? Karena emang dari awal powernya udah lo keluarin? Pertama itu. Dan kedua aku kan perokok. Jadi cepet habis nafasnya. Ah itu dia. Tapi aku berhenti ngerokok dulu dua minggu sebelum tanding. Kurang. Karena ternyata kurang. Kurang iya iya iya. Eh jangan ajarin. Enggak. Eh ini ini nanti-nanti. Gue ngerinya rematch nih. Tapi lo pengen rematch gak sih? Pengen sih. Tapi yang waktu sebelum tanding ya? Ini gak apa kan nanti kalau rematch nih? Ya gak apa-apa kan dapet cuan. Misalnya yang gue agak, gue tajak kayak L kan. Itu nanti kalau misalnya rematch bakal gak pake headgear. Ini sebelum tanding ya? Sebelum dua minggu sebelum tanding. Emang itu aturannya begitu ya? Enggak sih? Kalau tinju amatir itu harus pake headgear. Amatir harus pake headgear. Iya. Kalau yang profesional atau misalnya kayak boxing biasa malah gak pake tentu. Profesional kan? Kalau profesional atau tanding biasa khusus amatir yang harus pake headgear. Beda divisi itu tentu. Jadi gimana-gimana? Emang agak bingung sih. Jadi ini yang amatir yang pake headgear sama yang amatir yang gak pake headgear yang mana nih bedanya? Amatir itu kalau gak salah itu divisinya di bawah profesional. Jadi mereka tuh harus pake headgear. Profesional gak pake headgear. Sedangkan di bawahnya amatir lagi misalnya kayak tinju biasa doang. Di luar sparring ya itu gak pake headgear. Kalau yang Jeffrey Mael kemarin kategori apa nih? Entertainment? Entertainment? Iya. Kalau pake headgear sih masuknya amatir sih. Kalau pake headgear. Iya. Berarti masuk amatir ya. Masuk amatir. Jadi gue agak ngeri sih sebagai orang tua ya. Membiarkan anak-anak ini tanding tinju tanpa headgear. Karena kan kadang-kadang set efeknya tuh bukan sekarang. Tapi nanti di beberapa puluhan tahun kemudian. Itu yang agak gue pikirin. Karena gue juga pernah ngerasain cedera di belakang. Dan back painnya tuh ada di tujuh tahun kemudian baru muncul. Belakang. Punggung belakang. Jadi itu berapa tahun kemudian baru ada gitu loh. Gitu sih. Karena olahraga tuh? Ada sesuatu hal. Oke. Apa? Ini itu efeknya berapa tahun kemudian. Oke. Jadi itu yang gue agak ngeri. Ngeri ya? Ngeri untuk membiarkan lo berdua. Karena sayang muka kalian yang cakep berdua nih ya kan. Ini adalah aset bangsa aja ya kan. Kan lo juga cari duit dari situ kan. Iya sih. Tinju lawan El Rumi ini ternyata bukan Tinju yang pertama. Soalnya gue liat sebelumnya lo pernah nantangin netizen. Dan ternyata netizen ini keok. Lo berapa kali sih? Dua kali? Dua kali. Ditantangin sih sebenernya ditantangin. Oh ditantangin. Emang lo orangnya panasan apa gimana sih? Yang pertama karena film aku dibajak. Film yang mana nih? Ada pertaruhan. Oke. Pertaruhan di series season 1. Sama Jakarta Versus Everybody. Itu dibajak sama orang. Terus? Linknya disebar di Twitter. Oke. Terus gue marah-marah kan. Terus orangnya juga marah-marah. Dia marah-marah ke gue. Yaudah akhirnya ketemuan di Bandung berantem. How? Seorang Jeffrey ini ya. Emang dari kecil senengannya adu jotos. Dilatih sama orang tua. Kalau El kan jelas waktu kecil emang di adu aja apa-apa ya kan gitu kan. Kalau lo emang seneng berantem atau gimana? Kayaknya emang seneng berantem dan emang adrenalin jangki tambah. Begitu? Jadi yang macu adrenalin aku suka gitu. Apa lagi selain tinju? Atau selain berantem yang jotos-jotosan? Baru berantem doang sih. Baru berantem doang? Baru berantem doang. Kayak bisa terjun payung. Terjun payung sih pengen coba sih. Pengen coba? Iya. Oke. Berarti. Banji jumping. Gue sudah pernah semua sih. Oh pernah semua? Terjun payung belum. Tapi kalau misalnya kayak skyjump. Udah. Lompat dari lantai lima-lima udah. Rasanya gimana tuh? Rasanya ya dengkul mau copot say. Tapi pada saat lo mau lompatnya doang ya. Begitu lo udah lompat udah kayak. Gitu loh. Pas redivinnya gimana? Kayak udah. Udah aja udah pasrah aja. Sambil teriak udah kayak udah gak berasa gitu. Tapi pada ngeri itu pada saat lo menaklukkan. Lo lihat ke bawah itu tinggi banget dan lo harus lompat. Itu sih yang paling ngeri. Tapi setelah itu kayaknya gak takut apapun gitu loh. Itu. Jadi ya seru sih seru-seru. Nah. Ada gak cerita lo masa kecil yang lo emang berantem di sekolah gitu? Banyak lagi. Banyak? Banyak lagi. Pertama karena dibully. Seorang Jeffrey Nicole pernah dibully? Iya. Waktu itu lagi baris. Terus aku pakai jaket. Ditarik jaketnya dari belakang. Terus resletingnya kena leher. Terus kayak. Gak sodek sih kayak lecet lah. Lecet. Terus kayak naik pitam gitu langsung berantem. Itu kelas berapa? Kelas tiga. SD. Satu lagi pas SMA. SMK. Pas lagi makan digangguin. Gak sekali tapi kayak berkali-kali gitu. Pas yang ketiga kalinya langsung naik pitam lagi Tanto. Gitu? Iya. Langsung berantem di kantin. Pernah orang tua pernah dipanggil guru gak? Ke BP lah gitu loh. Enggak sih. Gak pernah? Ini anaknya ibu nih. Bermasalah nih. Gak pernah? Atau gak ketahuan aja? Gak ketahuan kayaknya. Oh gak ketahuan. Gak kedengeran sama guru. Gitu ya? Wow. Nah seorang Jeffrey Nicole di sekolah. Sebagai orang yang suka naik pitam. Sebenarnya kamu ya? Kalau diganggu. Hah? Kalau diganggu. Kamu tuh kalau kita bisa gambarin. Jeffrey tuh orang yang berprestasi kah dalam sekolah? Atau? Enggak. Emang tukang rusuh aja gitu? Enggak tukang rusuh sih. Aku ada di jalur aku sendiri aja kalau di sekolah. Misalnya? Misalnya kayak. Aku di circle aku sendiri. Jadi gak pernah kayak gangguin. Enggak yang tukang rusuh di sekolah gitu loh Tanto. Enggak pokoknya kok digangguin lo marah aja gitu ya? Iya. Termasuk kemarin sempet di sebuah media sosial ada yang bilang bahwa gue bikin cacat tuh bapak lo gitu. Iya itu lagi mabok sih. Jadi lo gak sadar ngetaksin tuh? Sadar sih. Sadar? Sadar. Tapi karena bukan pembelaan ya apa yang aku bilang di twitter emang salah sih. Tapi kalau ditarik balik lagi karena dipancing juga jadi. Gampang nih berarti kalau mau ngajakin ke Rantem si Jeffrey ini. Dipancing aja udah pasti langsung. Apa itu? Kepancing. Dan lo kemarin gak bisa kepancing AML tuh gimana? Atau emang di janjian nih? Kan kalau ditarik juga kadang-kadang suka. Yang mana Tante? Ama L. Awalnya sih karena di twitter juga sih Tante. Karena pada bilang lawan Nicole dua-duanya yang sebelum-sebelumnya. Bukan orang yang pernah latihan martial arts. Next mau lawan siapa? Mau lawan L Rumi deh gitu. Karena badan dia gede kan. Seratus. Satu lapan empat? Lapan empat. Tinggi tinggi tinggi. Kalau gede kan gedean lo. Lo kan lebih lebar ya. Kalau lo lebar. Gede tinggi. Terus. Tinggi terus pernah boxing gak kalah. Coba deh lawan L. Terus. Ya udah kejadian lawan L beneran. Oke. Jadi. Akhirnya. Tanding tinju. Dan. Kamu ini pernah ditawarin acting untuk memainkan seorang tokoh tinju kan. Dan kamu dilatih oleh pemain-pemain Korea gitu. Gue agak ngeri loh waktu itu. Wah ini udah dilatih sama pemain-pemain Korea nih Jeffrey nih. Waduh. Eh lo hati-hati soalnya dia udah bener-bener di train. Bener-bener di train sama pemain-pemain Korea yang profesional gitu. Seminggu doang kok Tante. Lo seminggu doang ya? Seminggu doang latihan. Tapi kan lumayan. Dapat ilmu banyak kayak itu ya. Nah lo dia kan. Belajar kidal. Hah? Belajar kidal. Karena belajar kidalnya ya. Oke. Lo dia kan image-nya di netizen Indonesia ini bad boy. Cik lah. Emang lo pengen image-nya seperti itu atau emang lo bad boy gitu? Emang kebentuk sendirinya aja sih Tante. Karena mungkin gaya aku yang selenyean. Atau cara ngomong aku yang nyablak. Mungkin kebentuk lama-lama kebuild up-nya kayak gitu sih image-nya. Emang sih. Kalau gue baca-baca yang lo yang segala macam. Ada yang terlalu vulgar kadang-kadang. Iya sih. Aku coba jadi diri sendiri aja sih. Nggak mau yang terlalu jaim gitu. Oh gitu. Jadi makanya kebentuknya image-nya di mata orang kayak bad boy. Bad boy gitu. Tapi emang cewek-cewek kalau sumuran ABG itu biasanya emang lebih sedang sama yang cewek-cewek bad boy sih. Lebih riskan. Di anak-anak ABG ya. Tapi kalau dari umur-umur 40 tahun kayak eke. Udah. Cari aman. Cari aman aja deh. Widup tuh bukan seperti itu shy gitu kan. Nah tapi seorang Jeffrey Nicole yang emang image-nya bad boy. Ternyata lo itu orang yang sangat bertanggung jawab terhadap keluarga. Karena lo adalah tulang ekor keluarga. Tulang punggung keluarga. Iya lagi. Iya. Iya bener. Berarti lo menghidupi seluruh keluarga? Seluruh keluarga aku. Wow. Dari nyokap. Nyokap. Adik aku tiga di rumah. Yang satu Jesse, adik kandung aku. Dua Naila sama Zara, adik sepupu aku tinggal bareng aku. Sama dua temen aku. Ditinggal di rumah juga. Dari umur 17 tahun lo udah begitu ya? Dari umur 17. Kalau temen aku tinggal bareng aku baru tiga tahun belakangan. Bokap? Bokap. Lo hidupin juga? Iya. Tapi bokap di Padang. Oh. Bokap di Padang? Karena divorce? Iya. Divorce. Wah ini berarti anak-anak kayak yang broken home. Ada ranting. El Rumi sama Jeffrey Nicole. Bikin grup WhatsApp abis ini. Bikin grup WhatsApp. Terus hebatnya dilampiaskan di hal yang positif ya? Di ring tinju ya? Di ring tinju. Positif kayaknya. Kayaknya banyak. Positif dong. Ini kan bukan berantem di jalanan. Ini kan. Maksudnya kan. Ini kan. Ada prestasi. Iya sih. Kalau menang oke lah ya. Tapi kan paling tidak kan bukan asal-asalan di jalanan gitu kan. Tapi menurut orang masih banyak yang menganggap tinju tuh kayak. Oh berantem nih negatif gitu. Banyak banget yang menganggap kayak gitu. Nah itu kemarin juga banyak yang menganggap bahwa misalnya. Tanding tinju. Kalau aku ngeliat kamu kan kayaknya kemarin bukan tanding tinju. Kayaknya tanding berantem. Kayak kalau di YFC jadi lebih cocok kayak gitu ya. Iya lagi. Iya kan? Kok jalan. Masih kebawa banget jalanannya ya berantemnya. Padahal udah latihan tinju lama banget. Di video latihan tangan rapih. Tapi kenapa pas di ring. Kayak jalanan ya berantemnya. Lu ngerasa gitu ya? Iya pas aku nonton ulang kayak. Iya lagi gak rapih mainnya. Iya iya iya. Lu bilang anak gue main cantik katanya. Main cantik main bedakan. Main cantik. Ya cantik tuh main tangannya rapih. Nonjoknya juga rapih. Aku yang lebih kurak-kurakannya sih. Banget sih. Lu kayak banteng yang di lepas dari kadang tupus. Langsung. Wah ini Jeffrey sih gila sih. Aku sih ngeliatnya luar biasa sih. Apa ya. Lu punya power yang. Kalau disuruh lepas jalanan ada orang berantem. Kayaknya lu udah maju duluan nih. Atau aku mati ketembak duluan. Orangnya bawa pistol. Seandainya kalau orang main tangan doang nih. Lu pasti udah langsung ada yang bikin lu kecongkel aja. Lu misalnya kecongkel emosi lu langsung aja lari kan. Lari untuk berantem pasti kan. Kayaknya sih. Iya kan. Tapi di umur-umur sekarang lu gak pernah berantem dong. Kecuali yang di ring ya. Yang di ring. Di luar ring enggak sih. Di luar ring enggak. Karena takutnya kalau. Kayak di jalanan gitu Tante. Siapa tahu ada yang bawa pistol kan. Iya. Atau bawa senjata ya. Atau bawa senjata. Kan serem juga ya. Nah kenapa lu pengen ke ring? Karena buat macu diri sendiri. Yang pertama. Buat nge-push diri sendiri. Sebelumnya aku kayak. Satu ronde pun. Latihan gak kuat gitu. Ini. Ini. Aku bisa. Empat ronde di atas ring. Kayaknya udah achievement banget sih buat aku. Biasanya kalau sama netizen-netizen berapa ronde? Satu ronde sih. Satu ronde keok semua ya. Oh iya. Iya. Karena beda Tante berantemnya. Dendam banget itu. Karena dikata-katain kan. Ini orang harus keok nih. Wow. Tapi kalau seandainya tiba-tiba dapet netizen yang emang dia juga kuat? Kayak netizen yang kuat gak bakal ngata-ngatain orang sih. Gitu ya? Enggak. Jadi menurut lu orang yang kuat tidak mungkin mulutnya sompral? Enggak mungkin mancing-mancing duluan. Oke. Kalau lu orangnya gampang dipancing ya? Gampang dipancing. Iya, iya, iya. Oke ini kan. Lu itu kan tulang punggung keluarga. Perjuangan yang terberat untuk menghidupi keluarga itu apa sih? Yang paling kayaknya itu, aduh. Gimana gitu loh. Nyiapin makanan di atas meja setiap hari. Biar gak ngerasain kelaparan lagi sih. Pernah kelaparan gak? Ada tapi sebentar. Sebentar banget. Terus sama nyoklatin adik. Nyoklatin adik ya? Biar mereka lulus semuanya. Biar kuliah. Kalau lu kuliah gak sih? Enggak. Enggak. Jadi lu sampai SMA doang ya? Sampai SMK. SMK? SMK. SMK. Ketuk juruan ya berarti ya? Ketuk juruan. Aku IT komputer. Wow. Anak komputer dan tukang berantem. Oke. Dan Jeffrey Nicole ini berprestasi di dunia acting. Film pertamanya berjudul Pertaruhan yang diproduksi tahun 2017. Yes. Film pertama aku, Tante. Film pertama kamu ya? Film pertama aku. Dan kemarin juga banyak netizen yang berkomentar. Kalau mau lihat Jeffrey Nicole menang, lihat aja Pertaruhan. Iya kan? Plotnya. Plotnya begitu ya? Hmm. Dari sekian banyak film, Pertaruhan ini, Kenar kamu udah main berapa film nih? Iya. Pertaruhan ini menantang banget gak sih? Menantang banget iya. Karena genre-nya ini drama action. Dramanya kental banget tentang keluarga. Action-nya juga berat banget. Koreonya juga berat banget karena harus belajar street fight, tinju, taekwondo. Gerakan-gerakan-gerakannya jadi campuran banyak dari martial arts gitu, Tante. Hmm. Dan, ya gitu sih. Lama-lama lu tanda UFC juga ya? Iya lagi. Soalnya dilatihnya macem-macem kan? Iya, macem-macem. Banyak gerakan-gerakan martial arts dari BJJ, karate juga sih. Taekwondo sama Tinju. Tiga itu sih yang paling banyak dipertaruhan. Berarti untung kembali kaki gak ikut begini-begini loh ya? Iya. Toto refleks. Iya, toto refleks. Asal di-discourse. Dan dipertaruhan ini apa peran lo yang paling menantang? Yang menantang karena perjuangan karakter aku sih, Elzan ini buat ngehidupin keluarganya sih. Aku punya kesamaan sama Elzan ini tulang punggung keluarga dan rela lakuin apapun buat keluarga. Oke, 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 oke. Jadi sebenernya kehidupannya hampir sama dengan kehidupan Nusa hari-hari. Cuman ini lebih tukang berantem lagi nih. Lebih parah. Lebih parah lagi dan lebih susah lagi sih hidupnya si karakter aku ini. Lebih susah menjadi adegan yang berantem atau adegan syur? Adegan syur? Adegan intim. Oh intim. Dadonya susah lagi. Lebih susah adegan intim deh, tante. Karena harus, pertama kalau syuting kan, kita kan keringetan ya. Jadi sebelum adegan intim tuh harus mandi dulu, biar lawan main ngerasa nyaman. Gosok gigi. Gosok gigi, pakai parfum. Pakai parfum. Makan berman gak? Makan berman. Jadi aku harus memastikan adegan lawan main aku ini nyaman buat beradegan intim dengan aku. Dan tentunya susah untuk supaya kontrol, kontrol, kontrol supaya gak tergoda macem-macem. Iya, harus kontrol karena banyak orang juga. Kalau adegan berantem kan kayak tinggal berantem aja gitu. Latiin di video boardnya ada koreonya tinggal ngikutin aja. Jadi lebih gampang berantem sih. Oke. Kalau lo dilatih di pertaruhan ini untuk koreo berantem ini berapa lama? Kalau film yang di LSP kan seminggu. Kalau ini berapa nih? Kalau ini dua minggu kita persiapannya. Tapi di tengah-tengah syuting tetap ada latihan beberapa hari buat lebih mulus koreonya. Oke. Oke setelah sukses di seri pertaruhan seri satu nih. Yes. Sekarang ada seri yang baru, pertaruhan yang seri kedua. Ceritanya gimana sih? Selain tadi yang lo bilang bahwa itu ceritanya hampir sama dengan lo yang turun punggung keluarga. Oke. Jadi di pertaruhan di seri dua ini setelah selesai masalahnya Elzan sama Ical, karakter aku sama karakter adik aku. Elzan sama Ical di Jakarta. Mereka kabur akhirnya ke Jogja buat nyari hidup baru. Tapi mereka ditemuin masalah di Jogja. Dan singkat cerita, mereka harus balik ke Jakarta karena ada masalah yang belum selesai sebenarnya. Dan pertaruhannya di situ. Mereka harus balik lagi ke Jakarta buat nyelesaikan masalah yang belum selesai. Buat yang ngikutin dari film ke seri season satunya terus ke season duanya, menurut aku bakal dimanjain banget sih sama gerakan-gerakan action yang belum ada sebelumnya. Di season satu ya? Berarti akan ada gaya-gaya baru lagi dari cara berantem lo ya? Dan teknis-teknis kameranya juga kita ada satu scene di awal di episode satu season dua kita long take namanya, long chop. Jadi dari lantai dua apartemen, kita berantem di lorong lantai duanya, turun kameranya ke bawah, ke lantai satu. Itu long take gak ada ngelajak-ngelajak sama-sama. Kayak one take lah. One take, iya one take gitu. Tapi berantem tentu semuanya. Dan itu kayak tiga menitan. Tapi rasanya kayak lama banget pas take. Jadi itu salah satu teknik yang menurut aku, kayaknya baru ini deh di series Indonesia pake teknik kayak gitu. Berarti lo bener-bener ngafalin koreografernya untuk, koreografinya untuk dari tiga menit itu ya? Iya. Gerakannya harus bener-bener tepat ya? Gerakannya harus bener-bener tepat ya? Gerakannya harus bener-bener tepat ya? Lari-larian lagi. Tapi yang berat kameramennya sih. Sambil luah kamera. Lo sempet luka gak kemarin berantem-berantem gitu di film? Sempat. Ada aku adegan berantem lawan B.O.1. Dia kan badannya keras banget karena olahraga dari pagi ke malam. Dia berperlain sebagai datu di pertaruhan. Ada satu gerakan yang buat dikasih reaksi ke pukulnya tuh susah direaksiin tentu. Kalau cuma acting doang. Akhirnya aku minta pukul beneran aja deh. Pukul beneran. Pukul beneran aja deh Bi. Kayaknya gak kurang masuk di akal gue deh. Nge-actingin biar beneran aja reaksi. Reaksi sakitnya. Di tonjok emang tendang beneran sama dia. Lo memar gak? Berdarah-darah. Sempat jari. Eh kuku juga kena apa gitu. Kenjek atau apa gitu. Berdarah juga kukunya. Oh iya? Tapi seru sih. Overall biar gambarnya bagus jadi. Ya gak apa-apa deh ke tonjok. Berarti kayaknya lebih sakitkan syuting film kemarin daripada Tanding Tiju kemarin ya? Kira-kira sempit berdarah tentu. Hahaha. Hahaha. Wow. Nah di film pertaruhan ini, di series pertaruhan ini ada komedi-komedinya ya katanya? Ya. Mas Tata, directornya dan Mas Wajar selain mereka selain mereka into action mereka juga orangnya humoris banget. Jadi mereka masukin banyak elemen komedi di series ini. Terus kalau berhantung, nakal. Enggak. Enggak. Enggak dong. Hahaha. Ini komedinya berdua kayak kehidupan sehari-hari ya? Kehidupan sehari-hari aja. Oke. Ada pemain-pemain baru gak di season yang sekarang ini? Selain B.O.1 ada Aulia Sarah. Ada salah satu aktor Jokhia favorit aku. Slash penyanyi juga. Mas Kukuh. Oh iya juga ada Om Ferry Salim disini sebagai boss besarnya lah. Oke. Dia keren banget sih Om Ferry Salim. Iya kalau dia emang kan film-film laga juga ya deh ya. Gaya sehari-harinya juga keren banget fashionnya Om Ferry. Rapi sih dia sih. Iya iya iya. Itu kayaknya cowok metropolitam gitu ya. Kalau Jeffrey gak gitu banget gitu kan. Gak mungkin lo gitu juga kan. Tapi gak tau lagi kalau tiba-tiba besok. Karakter ya. Karakternya baru. Gak mungkin karakter tiba-tiba. Ah gue mau jadi Jeffrey di kolong lain lah. Bisa. Iya kan. Harapannya untuk The Series yang pertaruhan kedua nih. Harapannya banyak yang nonton pastinya. Banyak yang terhibur sama series ini. Dan please jangan nonton bajakan. Oh gitu. Karena kita beneran keluarin darah sama keringet buat syuting ini. Jadi kayak sakit hati aja tentu kalau. Dibajak ya. Dibajak nontonnya lewat bajakan. Oke. Tadi kan lo bilang berdarahnya tuh pada saat yang tiga menit harus wantik gitu kan. Ada lagi gak di per... Lo berantem-berantem di adegan itu lo berdarah lagi? Atau cuma sekali doang kuas itu? Banyak Tante. Banyak. Banyak. Berantem sama bio. Berantem. Ada ceritanya aku berantem sama preman. Mereka bawa golok-golokan. Tapi dari kayu dibuat ya. Jadi. Kena tetap. Tetap memar-memar Tante akhirnya. Lo pengen jadi kayak itu ya. Siapa tuh yang barusan ada di serial apa tuh yang bener-bener. Jotas Link. Mas Iko. Bukan kalau yang bule. Yang kalau syuting film emang berantem beneran gitu loh. Tom Cruise. Tom Cruise. Kalau Tom Cruise. Iya ya Tom Cruise. Siapa tuh yang Rainbow tuh. Apa Rocky Rocky. Sylvester Stallone. Ya aku ada pride lah. Aku ada pride lah kalau ngelakuin stun aku sendiri. Jadi kayak ada kebanggaan sendiri aja Tante. Lama-lama jadi kitchen nih. Semua diperagaiin sendiri gak pake stunman ya. Lo gak bener-bener kalau adegan berbahaya. Bener-bener gak mau pake stunman ya. Dulu sih ada adegan loncat-loncat gitu. Dari ketinggian gitu. Itu sih di stunmanin sih. Tapi kalau berantem aku pake badan sendiri. Walaupun harus berdarah-darah. Dan dari semua film yang pernah lo peradain. Yang paling berdarah-darah tuh sekarang berarti. Sekarang. Karena berdarah-darah sama memarnya banyak banget Tante. Wah. Berarti dibayar mahal dong ini ya. Soalnya dia harus memar ya gitu. Iya sama. Lo tuh juga ada keseleraan. Bukan keseleraan sih. Kemarin takutnya ACL gitu kan. Apa itu? Karena ACL tuh robek gitu. Iya. Tapi ternyata enggak. Karena kebanting. Lo gak takut efek samping di beberapa tahun kemudian ya. Gitu sih yang gue mikirin sih. Iya loh. Karena kadang-kadang kita sekarang kayaknya gak kenapa-kenapa kita kuat. Tapi kan kita gak tau 7 tahun kemudian apa 10 tahun kemudian gitu kan. Bismillah. Semoga Jeffrey gak kenapa-kenapa ya. Karena ini kan dia selalu. Lo tuh orangnya. Berarti suka ter-challenge untuk melakukan segala sesuatu yang kan sendiri ya. Untuk adegan-adegan yang keras-keras ini. Ya mudah-mudahan sih gak kenapa-kenapa ya. Bismillah. Nyokap gak apa-apa tuh? Mama sebenarnya khawatir banget sih. Tapi aku selalu make sure ke Mama. Aku selalu bilang ke Mama gak apa-apa. Ini emang seneng kok nih kalau ngerja ini. Dan emang seneng sih. Pernah larang gak nyokap? Enggak sih. Enggak. Oh jauh-jauh nyokap juga seneng berantem. Jangan-jangan. Udah lo berantem aja nak gitu. Enggak ya? Enggak lagi. Mama lebih kekhawatir. Papa yang seneng aku banyak adegan berantem. Oh gitu. Karena Papa suka film. Oke berarti lo darah untuk pengen maksudnya lo seneng action ini. Dari bokap atau dari nyokap? Iya dari bokap sih. Dari bokap ya? Dari bokap. Bokap juga sering berantem dulu? Iya pernah liat sekali Papa berantem. Dia kan kadang-kadang gue gak jauh dari pohonnya kan gitu loh. Iya Papa keras sih orangnya. Keras? Keras. Lo pernah liat bokap berantem ya? Pernah sama temennya. Umur berapa lo waktu itu? Iya waktu aku SD udah tentu. Iya waktu SD. Jadi gara-gara lo ngeliat itu kayaknya lo juga wah ini gue banget nih. Enggak lagi. Enggak. Enggak lagi. Aku nemuin seneng martial artsnya pas aku NSPKal. Oh berarti baru dong? Baru iya. Itu sorry-sorry itu berarti 3 tahun lalu apa? Eh 3 tahun lalu kan? 2019. Berarti 4 tahun lalu ya? Lu baru seneng untuk... Itulah adegan-adegan yang... Iya. Pas 2019 itu. Pas aku nyobain sparring pertama kali kayak asik ya. Asik ya? Wow. Lo sebagai pemain filmnya Pertaruhan. Apa sih? Yang lo harap, bukan harap. Kira-kira kalian netizen harus nonton ini. Karena di film ini tuh satu tadi selain berdarah-darah. Iya. Apa yang menantang lo di film ini? Berdarah-darah udah? Berdarah-darah udah. Banyak nangisnya juga. Lo nangis? Banyak. Kalau nangis nangis beneran berarti ya? Beneran. Wow. Apa yang lo pikirin ketika lo adegan nangis? Aku mikirin apa yang dialamiin karakternya. Oh gitu. Karena apa yang dialamiin karakternya juga udah berat banget kan. Karena itu relate sama lo ya? Iya, relate juga. Tapi kalau aku nempatin diri aku sebagai karakternya. Kayaknya aku bakal nangis. Jadi ya mikirin ceritanya aja udah sedih sih Pertaruhan ini. Jadi di film ini tuh ada komedinya, ada nangisnya, ada berdarah-berdarah aslinya. Bener-bener asli nih ya berdarah-berdarah ya. Bukan dibikin-bikin guys. Itu doang yang menantang dari film ini ya. Yes. Oke, aku doain mudah-mudahan semuanya nonton Pertaruhan seri kedua. Mudah-mudahan gak ditonton dibajakan. Amin. Apalagi nih harapannya ya? Banyak yang nonton. Iya, dan jangan lupa saksikan video original series Pertaruhan The Series kedua di? Video. Video. Oke, pertanyaan terakhir. Apa? Mau rematch lagi kapan? Secepatnya. Kapan tuh? Tergantung LCP ya kapan. Oh gitu. Tanda headgear. Tanda headgear. Gak, gak boleh. Gue gak setuju. Gue gak setuju. Boleh gak? Gak, gak, gak boleh. Gak boleh. Gue gak setuju ya. Kalau itu tadi. Karena gue lebih mikir. Karena gue ngalamin sesuatu yang jangka panjangnya. Jadi karena gue ngalamin gitu loh. Jadi gue gak mau anak-anak ini ngalamin hal yang di 10 tahun kemudian. Ya kalau tiba-tiba masih gak enak jalan doang sih oke. Tapi kalau tiba-tiba ada saraf yang gelok kan kita gak pengen ya gitu. Jadi lebih baik pake headgear. Bener nih? Tergantung elmonya. Tapi kan aturannya kan emang harus pake headgear kan? Kalau udah di ranah prof kayak. Kalian belum berprofesional kayak Tyson. Jangan lah ya. Insya Allah. Oke ini janji dari Jeff Nichol. Kalau tanding lagi rematch. Tetep pake headgear. Karena gue yang minta. Yaudah guys. Sambil itu aja. Ngobrol-ngobrol. Keseruan. Antara orang tua dan anak. Makanya langkali kalau lo tinju. Tanding lagi yang mana gue bawa ibunya banyak. El tuh ibunya banyak loh. Ada ibu kandung, ibu tiri, ada ibu susuan. Ibu susuan apa? Yang nyusuin. Oh iya. Iya ada jadi. Ada tiga ibu yang. Papa gue, gue larang nikah lagi. Kalau masih kalah dua tuh berarti. Masih El tuh ibu susuannya banyak. Jadi kemarin ikut doain juga gitu. Yaudah guys, thank you so much. Jafri udah mampir ke Jaten. And see you in the next content. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.